Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, sehat semuanya Mudah-mudahan masih dalam keadaan yang fit di tengah pandemi ini Oke, kita lanjutkan lagi belajar dasar javanya Kemarin sudah kita bahas, kita coba untuk penggunaan tipe data bolean Nah, tipe data bolean Oke, sebelum lebih jauh, kita coba flashback lagi Kita review-review untuk dasar-dasar pemograman javanya Kurang lebih untuk dasar pemograman java, ini sama dengan bahasa pemograman lain Nah, saya tidak bahas secara mendetail Teman-teman tentu sudah pernah belajar bahasa pemograman lain Walaupun bukan java, tapi ada persamaan-persamaan dasar Nah, bahasa pemograman ini hampir sama seperti kita Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain Semua, walaupun beda-beda dalam kosa kata dan susunannya Tapi, tentu punya pola yang mirip-mirip Pola yang mirip-mirip Nah, di sini juga, di bahasa pemograman juga sama Di bahasa pemograman, dasar-dasar untuk mempelajari bahasa pemogramannya banyak Itu biasanya ada 6 Pertama, ada tipe data Yang semua bahasa pemograman, kurang lebih tipe datanya juga mirip-mirip Ada boolean untuk menentukan true dan false Kemudian ada char atau string untuk karakter, byte Ada short, integer, long Untuk bilangan yang besar Kemudian ada double juga sama Kemudian float untuk decimal Kemudian ada variable yang kedua Bagaimana kita mendefinisikan atau mendeklarasikan variable Nah, kita di, apa namanya, di bahasa java juga kurang lebih Sudah pernah kita cobain Nah, kita deklarasikan Tipe datanya dulu, baru nama, variabelnya Dan seterusnya Kemudian yang ketiga ada operator Ini juga pernah, sudah-sudah kita cobain Ada operator aritematika Ada operator penugasan Ya, ini saya singkat-singkat Ya, untuk sebagai Playspec aja Playspec, ya Pengingat-pengingat Kemudian ada operator pembanding Ya, lebih besar sama dengan Sama dengan, dan lain-lain Ya Kemudian ada operator logika And, or, ya Dan, atau Ya, kemudian juga ada true dan false Ya, untuk boolean Kemudian yang keempat, ada percabangan Ya, percabangan itu gunakan if dan else Ya, if dan else Kemudian ada percabangan, apa ya Bersarang, ya Nah, ini if bersarang Di dalam if, ada if lagi Ya, seperti itulah Ya, atau else-nya terlalu banyak Ya, ada macam-macam kondisi Bisa lebih dari dua Ya Kemudian ada Percabangan gunakan sweetcase Ya, jadi ada gunakan if dan else Ada sweetcase Nah, susunannya seperti ini Kurang lebih teman-teman sudah Mungkin Ya, sebagian besar sudah pernah Mempelajari ini Namun mungkin lupa-lupa Ya, barangkali ini kita polain lagi Jadi, semua dasar bahasa Programman itu Dasar-dasarnya ada 6 Nah, ini yang keempat Ya, ada percabangan Kemudian setelah percabangan ada Perulangan, ya Perulangan ada yang gunakan while Ada yang gunakan while Ada yang menggunakan do while Ya Ada yang menggunakan do while Kemudian ada yang menggunakan for Ya Ada while, ada for Ya Nah, kurang lebih itu Kemudian terakhir ada array Ini yang ke-6 Ya, array ini adalah tempat Kita menampung Jumlah data yang banyak Ya, yang jamak Lebih dari 2 Ya, lebih dari 2 Lebih dari 1 Kita bisa menampung Data-data itu Kedalam sebuah Variable Dengan bertipe array Ya Array Nah, array ini juga ada Array bertingkat Ya Ada array bertingkat Multi dimensi Di dalam array Ada array lagi Seperti ini Ya Di dalam array Ada array lagi Nah, array ini ada Indexnya Nah, ini ada index Kurung kotak ini Ini menandakan index Index itu untuk Pengalamatan datanya Dimulai dari Pengalamatan 0 1 2 3 Dan seterusnya Kita akan cobain itu Untuk Barangkali tidak Medetail semuanya Kita cobain Nanti sebagai dasar-dasarnya Saja Barangkali untuk Percabangan Perulangan Dan array Kita cobain Oke Di Video kali ini juga Kita akan coba Lebih lanjut Untuk mencoba Tipe data bolehan Kemudian sedikit Nanti kita bahas-bahas Mengenai Percabangan Ya Kita bahas-bahas Mengenai percabangan Oke Kemarin terakhir Kita udah cobain Ada percobaan 4 Kita cobain lagi Ada percobaan 5 Ada percobaan 5 Simpan dimana ya Disini aja Saya coba Timpas aja Saya udah pernah Buatnya Nah kita coba Buat Kelas baru Public Kelas Percobaan 5 Kita bangun bodinya Tambah buka tutup kurung Ya Karena ini kelas Kemudian kita buat Metodnya Metod yang defaultnya Yang akan dijalankan Oleh sebuah kelas itu Public Static Void Mine String Kotak Untuk Nampung Ini nampung Nilai Masukan Nampung nilai Masukan Kalau misalkan Memanggil Kelas Percobaan 5 Nanti Kalau misalnya Dalam Apa namanya ya Dalam Kelas yang lain Untuk memanggil Kelas Percobaan 5 Ini ditampung Di variable X Dengan tipe data String Array Oke Kita akan coba Untuk kasus Kali ini Misalkan Kita akan buat Sebuah program Apa ya Pertanyaan Misalkan Bersediakah Engkau Anda menjadi Menjadi Partner saya Misalnya Seperti itu Nah Kemudian Untuk kasus Percobaan lain Misal Kita Apa namanya Secara cepat Bisa mengetahui Misalkan Total belanja yang sekian Dapat diskon atau tidak Misalnya Total belanjanya Lebih dari 100 ribu Dapat diskon 20% Kalau kurang dari 100 ribu Belum dapat Misalnya seperti itu Kita akan coba Satu persatu Misalnya kita perlukan Misalnya untuk yang sedia Atau tidak tadi ya Kita Buat Sebuah variable Sedia Tipe datanya Bolehan Kemudian Kita tangkap Jawabannya Dengan Variable jawaban Kita butuh Variable Tipe integer juga Nanti Oh iya Kita gunakan Utility scanner Untuk sebagai inputan Yang dinamis Nilainya Scanner Keyboard New scanner System In Jangan lupa Kita import Scannernya Import Java Utility Scanner 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 Schanner Sysout Mana tidak muncul Ya No suggestion Kalau di Windows muncul Ya Tuan-tuan Ketik Sysout aja nanti muncul sistem outprint sistem outprint misalkan bersediakah anda menjadi partner saya partner saya kita tangkap inputan pertanyaan ini di sebuah variable a tadi berarti p integer next in misal kita kasih informasi jawabannya harusnya 1 dan 0 saja oke ada zen kita coba cepat aja kok suka ya sedia tadi ya sedia sedia ini bertipe bolehan ini sedianya kita tangkap dari variable a ya kita tangkap dari variable a nah variable a ini untuk sedia akan bernilai true kalau variable a nya bernilai 1 misalnya seperti itu ya kemudian kita terjemahkan untuk variable jawaban yang bertipe string kalau sukanya selalu sedianya ini bertipe true apa bernilai true maka jawabannya kita terjemahkan sebagai iya kalau tidak kalau bernilai false maka kita terjemahkan tidak seperti ini nah kita coba cetak jawabannya iyalah kita save kita coba jalankan mana belum muncul 1 enter oke jawabannya iyalah iya kita coba run lagi kalau 0 jawabannya tidak nah seperti itu ya ini boleh nih kalau misalnya ngelamar nanti dibuat programnya bersediakan engkau menjadi apa ayo ya ya pikir sendiri lah kita coba untuk kasus lain misalkan ngelempat ke percabangan lah sedikit ya misalkan itu tadi untuk untuk cepat secara cepat mengetahui ini dapat diskon atau tidak ya misal kita tangkep kasih pertanyaan sebutkan ya masukkan ya total belanja kita tangkap variabelnya di nilainya di variable a next integer nah kondisinya adalah kalau misalkan total belanjanya lebih dari 100 ribu ya maka dapat diskon ya if a lebih dari 100 ribu maka dapat diskon misalkan jawaban sama dengan berhak berhak mendapat diskon 20% seperti itu misalnya else jawabannya adalah belum berhak dapat diskon kita cetak oke langsung aja jawabannya kita clear setelan setelan 1 ini tadi masukkan total belanja kalau 100 ribu belum berhak mendapat diskon ya atau kita ubah 100 ribu termasuk yang berhak mendapat diskon maka kita tambahin lebih dari sama dengan ya lebih dari sama dengan kita run lagi oke ini masih tergabung programnya 100 ribu tadi ya oke berhak mendapatkan diskon 20% kalau misalnya 98 ribu belum berhak mendapat diskon nah barangkali ini untuk percobaan kita lebih lanjut kalau untuk eksplorasi tipe data bolehan dan sedikit kita bahas tentang percabangan nah barangkali ini untuk di video kali ini kita lanjut di video lain cukup dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh